Terima kasih. 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 Poin, RRQ dan juga Skylade nih yang tinggal berdoa. Terima Poin dan RRQ sih. Karena mereka hanya menyisakan last man sending saja. Maybe ternyata masih ada peluru-peluru cadangan. Namun itu dia countershoot. Yang on point banget dari seorang Kato. Memulangkan Poin ke arah lobby. Kali ini RRQ yang harus berdoa. Karena dia tinggal sendirian. Baru dibilang terspot begitu saja. Dan sepertinya RRQ harus puas di urutan yang keempat. Satu persatu pemain SG juga sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Dengan kontrol area yang begitu besar dari tim Aura. Yes, betul sekali. Bahkan kali ini player-player dari Geek Fam juga masih terus menerus diculik. Dan ada countershoot lagi dan lagi. Bahkan bukan countershoot. Melainkan third party. Aura mengganggu point antara Skylade dan juga Geek Fam. Kali ini benar-benar mendominasi Aura. Sudah mengkantongi 14 kill point. Terusnya dua tim saja Geek Fam dengan Aura. Aura Jaden juga sudah mengamankan 5 kill point. Gila, 15 kill point. Oh my god, kayaknya ini bakal confirm winner-winner chicken dinner buat Aura. Tapi masih ada Dinosaur last man sending di depan sana. Dengan DPS-nya Jaden bakal maju ke depan mencari. Mencari, digoncok di depan sana. Dan itu dia, door-door winner-winner chicken dinner untuk Aura Esports. Gila, men. Aura berapa kill? Ternyata mengarah ke jembatan yang memisahkan antara Pulau Alpha dan Bravo. Ini benar-benar chaos banget. Apalagi kalau lu lihat, itu area jembatan sudah dikontrol oleh player Aula. Tapi kali ini dari 2-1, Foxy berhasil untuk mengkontrol. Player-player dari Geek Backup. Tolu Lisa berhasil untuk ditangkap trading. Knock terjadi kali dari Tongs. Benar-benar luar biasa banget. Bakal langsung di-counter begitu saja. Betul. Dua knockout tadi trading. Satu untuk satu antara 2-1 dan juga tim Geek Fam ID. Namun dari Kato masih bisa merangkak di posisi dia saat ini yang sedang ter-knockout. Tidak ada angle yang bisa melakukan finish ke arah Kato untuk tim 2-1 Esports. Mort, langsung senantiasa memberikan backup. Tetapi di sisi lain DU bakal keluar sombat kali ini mendapatkan 2 pemain dari tim Onyx. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Dua poin yang sungguh segar untuk tim DU. Sementara 2 player lainnya dari Onyx sudah mulai terpisah. Dan hanya bintang. Satu-satunya player Onyx yang masih aktif bisa bergerak. Yes, hanya ada bintang seorang diri bersembunyi di belakang box. Tapi player-player dari Dewa United sudah mendeteksi player bintang ini. Dan sudah ada yang memajuin. Kali ini dari Uni juga. Dan ada lemparan granat yang dilakukan oleh bintang ke arah depan. Uni sudah mulai naik ke atas jembatan seperti ke arah depan. Tapi masih belum mendapatkan targetnya. Akan berusaha untuk healing. Healing tidak, healing tidak. Tapi ternyata tembakan lain. Udah tipis banget darahnya. Itu kata angin. Sunhawk bakal masuk angin. Dan itu dia Onyx berhasil untuk dipulangkan oleh Dewa United. Ngila men Dewa bermain begitu agresif kali ini. Karena mereka lagi kejar-kejaran poin bersama dengan tim poin. Sudah sama-sama mendapatkan poin kill. Tapi Jughead terspot dari arah belakang. 2-1 Lengah terbackstep oleh Genesis Dogma Gids. Dimana dalam tengah-tengah playzone itu sudah ada Airwolf. Wow, Peko. Jatuh dia. Dia tersungkur lemah letih lesu karena ulahnya sendiri tadi. Entah apa yang terjadi. Mungkin dia lagi ngaca menetap matanya sendiri. Dan dia terhipnotis selalu jatuh. Itu jatuh dari bukit Kemalva dia. Iya. Ya, sebenarnya semakin panas ya. Kali ini juga kalau kita lihat dari Luxie pun. Dengan Zuxie masih survive. Tapi ada cicilan damage yang masuk. Ada yang dicicil tapi bukan rumah. Melainkan arah. Tapi kalau kita lihat juga dari Aero. Kakal fight terus menerus dengan RRQ. Sementara itu di bagian high ground. Sudah dikuasai oleh Eagle 365. Betul. Tipis banget ternyata celah yang digunakan. Untuk Holder Mord bersembunyi. Karena pemain dari Eagle 365. Sudah senantiasa melakukan lock. Ke arah tim RRQ. Dan sepertinya Geek. Sudah berhasil dipulangkan. Karena lobby kali ini. Sementara Big Getron masih bertahan. Namun tidak terlalu lama. Masih ada Aero Wolf. Masih ada Eagle. Masih ada RRQ. Dan masih ada Aura. Karena beserta dengan Bonofight. Karena Victim barusan dipulangkan ke arah lobby. Tapi sepertinya dari Eagle 365 menerima tembakan. Begitu panas dari tim Aura. Tembakan yang mendapatkan buff dari logo api milik Aura. Kali ini satu persatu player Eagle pun tumbang. Mereka udah gak punya obstacle lagi. Mereka hanya bisa bersembunyi dengan adanya Wallsmoke yang mereka buat. Iya. Tapi Wallsmoke itu tidak bisa bertahan lama. Hanya bisa bertahan beberapa second aja. Dan kali ini dari RRQ pun mulak-unak-unak fight. Tapi ternyata di sisi lain Belva Imba berhasil melumpuhkan player dari Aura itu sendiri. Saling trading Nox satu sama lain. Belva Imba sebagai Last Man Standing. Tapi fokus dulu kali ini dari Potato. Tidak mulai maju ke arah depan. Wow. Sangat berani sekali aksi dari Potato seorang diri. Tapi Warung sudah mulai terhimpit juga oleh Blue Zone. Gak bisa bergerak terlalu banyak. Harus melakukan reload terlebih dahulu. Hazelnut sudah mulai meng-lock juga ke arah depan. Kali ini Potato bertengger di arah depan. P ke kiri. Dapetin lagi dua. Satu lagi Last Man Standing. Valdemort. Running shot dari Valdemort. Menghentaskan Potato. Tapi kali dari Hazelnut akan maju. Dan itu dia. Serigala Abu-Abu mengamuk. Memulangkan RRQ. Betul. Permainan yang begitu bagus tadi dari tim Airwolf. Memberikan backup silih berganti. Sehingga mereka bisa mendapatkan seluruh pemain dari tim RRQ. Yang hanya mempunyai sedikit celah untuk bersembunyi. Kali ini tinggal dua tim antara Airwolf dan juga tim Aura. Masih ada spread through the smoke dari seorang Jaden. Mencari korban-korban berikutnya. Masih bersembunyi di balik smoke. Uh-oh. Harus reset dulu. Karena dua player Aura sedang dalam posisi no-call. Empat lawan dua. Yes. Harus me-revive teman-temannya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan advantage-nya lebih lagi. Karena kali ini dari Airwolf. Tersisa Spawf dan Superuna begitu saja. Masih berlari-lari di belakang batu. Untuk Superuna itu sendiri. Bakal ada kokohan granat dari No Mercy. Ke arah depan. Matang nih. Lempar granatnya. Matang. Dwar. Tapi belum knock out. Belum knock out. Superuna masih bisa bertahan dengan HP yang begitu low. Langsung melakukan browning. Sementara Spawf masih bertahan. Dan ada lemparan granat berikutnya dari No Mercy. Begitu one point. One down. Dari tim Airwolf. Tinggal Spawf yang tersisa. Langsung di lock ke arah jendelanya. No Mercy cukup percaya diri. Untuk melakukan pick bertukar Spawf. Montershoot masih belum bisa mendapatkan. Percobaan berikutnya masih belum bisa mendapatkan. Dan ternyata dari Spawf lebih memilih untuk mundur ke belakang. Tapi Aura tidak membiarkan dia mati dengan zona. Masih terus-terusan dikejar. Dan itu dia. Dihajar. Begitu saja No Mercy berhasil mendapatkan last man standing winner. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Tinggal dua match terakhir loh. Itu dia. Tinggal dua match terakhir. Kita maksimalkan juga dukungan terhadap tim-tim yang bertanding. Tapi Onyx bakal turun di Lakobreria tampaknya. Berpindah posisi yang tampaknya SG bakal bertemu dengan tim BFD. Yang kali ini bots langsung menemukan seorang JMAX. Betul. Enak banget. Tiba-tiba turun dia mendapatkan Scar L. Dan mendapatkan pecahan poin pertama juga Slayer berhasil lolos dari tekanan King Kong Bonafide. Udah harga mati. Done. Oh iya ada done ya. Done. Tim-tim lainnya tersedia. Nggak nomor dua, nomor tiga. Kan ini poin hidup soalnya bukan poin mati. Bukan poin mati. Selalu ada counter dibalik sebuah teori. Dan selalu ada permasalahan dibalik sebuah rotasi. Terpotong lagi-lagi satu pemain dari Arrow Wolf yang sedang melakukan rotasi. Bertemu dengan Geek Fam ID. Satu poin pertama untuk Geek Fam. Jadi PR karena sudah saling ngelock kali ini. Yap. Apakah akan ada tim-tim lain lagi yang mulai singgah di daerah ini? Raffi yang dari tadi ngepik malah mereka yang saat ini kelimpungan. Tapi di sisi lain Bonafide akan melakukan fight dengan tim 21 eSport. Di mana Banyu berada di bagian luar dari kandang kudanya. Hans sudah mulai memasak granatnya. Jamshoot tipis namun belum bisa mendapatkan satu pun player dari arah tim Bonafide. Ucup sudah mulai melihat pergerakan dari seorang Banyu. Terlihat kembali ada free fire namun belum bisa mendapatkan knockout. Karena Banyu-Banyu bakal memutari daerah kandang kuda ini. Dan masih bisa selamat. Masih memainkan jiggle-nya. Tapi double pick kanan dan juga kiri. Tersend with dari dua sisi. Membuat Banyu tidak bisa berkutik lagi. Satu hilang dari tim 21 eSports. Ya terpikir Banyu tadi ngesplit dan malah tertangkap oleh tim BFD. Tapi Banyu seorang diri sempat mengacak-ngacak tim BFD. Dengan pergerakan dia yang sulit banget ditebak. Sebelum tambah ramai dan sebelum gue lupa. Mendingan kalian like sekarang juga. Karena sekarang kita udah nyatu di angka 70 ribu like. Kita tembusin 100 ribu like. Hashtag 100 ribu like sekarang juga ya. Ayo kita langsung 100 ribu like. Bisa kita pasti bisa. Kompak kita seperti jaman-jaman PMWL, PMGC, PMCO. Tembus dengan target-target yang diinginkan. Bismillah yakin ya. Oke kali ini back to the beat. Back to the game. Bonafide akan menghadapi sebuah lawan lagi. Setelah mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari tim 21. Satu kali ini mereka berdekatan dengan D.U. Ada Cai-Cai yang menjaga sebuah rumah. Di mana D.U. sudah melakukan dua split di arah dua titik yang berbeda. Lemparan smoke menuju arah Cai-Cai. Kali ini membutakan pergerakan dari seorang Cai-Cai. Dan terlihat dengan sangat jelas double peak dari Bonafide. Membuat satu pemain D.U. Tersungkur lemah letih lesu di tanah miramar yang begitu panas. Kali ini Oki Ozora hanya bisa bersembunyi di balik. Sebuah truk dan menahan stepnya. Pelanan pasti belum terlihat. Dan akhirnya Oki terlihat dipantau oleh dua pemain jump shoot. Kali ini trading terjadi. Namun tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan ada hands yang tergelincir dari tebing. Betul dan tampaknya kita bakal lihat tadi dari tim Dewa. Tuh, di sini Rolf cukup dipincangkan ya. Ketika masuk ke area zona. Dan sekarang mereka tinggal memisahkan satu player lagi. Sedangkan EVOS mengambil high ground di sekitar area-area ujung zona. Tapi kali ini mereka bakal berhadapan dengan tim yang sedang on fire banget. Geek Fam yang langsung split ke tiga. Bahkan empat angle yang berbeda kali ini. Di depan ada Mort yang sedang mencari keutambahan mereka juga. Kato sedang mengambil high groundnya. Dan tak pakai potnya itu bakal dipulangkan ke arah lobby. Belum ketangkep sama kamera semuanya. Tapi ternyata fight juga terjadi antara Aura dan juga tim RR. Kira-kira Peko berhasil diamankan. Sedikit counter shoot dari seorang Nader. Oh dia lengah-lengah lihat di mana Nader berada. Tapi saat ini sudah mulai fokus. Bangkit lagi dari peroningnya. Namun sepertinya Nader secara komit langsung menabrak ke bagian paling depan. Dan ada backup dari seorang Jeksi. Nader pun tumbang kali ini. Trading terjadi antara RRQ dan juga tim Aura. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Nader. Akan tersungkur kartan tapi lemparan bom menuju ke Jaden. Tampaknya gak bisa menumbangkan dia. Dan Jaden harus bisa diselamatkan kali ini oleh tim Aura. Dan RRQ kali ini sulit sekali untuk menyelamatkan Nader yang cukup jauh posisinya. Nah ini PR-nya BTR. Gimana caranya dia bisa mendapatkan rosesinya. Atau bisa nge-retag tempat yang udah ditempatin sama rosesi. Itu sih player-player yang terjadi. Dapatkan di spray. Jangan dari Hans4U. Menumbangkan jaket dari trading langsung dilakukan juga oleh seorang Cisun. Dan Cisun last member. Dari tim 21 pengen coba untuk mencari poin-poin tambahan. Dari pengen coba untuk nge-end seorang Hans4U. Tapi tampaknya dari Cisun berhati-hati gak terburu-buru juga. Apakah coba untuk revive temennya yang sedang dalam posisi knock? Betul, gak langsung di-end. Cisun cukup tenang untuk melakukan revive terlebih dahulu. Tapi Blue Zone Flow sudah mulai bergerak. Apakah ini worth it untuk dilakukan oleh 21 Esports? Menyelamatkan daripada mereka rotasi dari arah atas. Jiggle kanan-kiri layaknya Tsubasa. Goce kanan-goce kiri. Ada sleding tackle dari Hyuga. Ucup tertackle oleh Hyuga dan langsung tumbang begitu saja. Betul, yang terbaik kalian dari Cisun bakal dispray down sama Nooks. Dan mobil bakal tergelincir kali ini. Dan tambaknya dari tim 1 bakal dipulangkan di posisi ke-12 membawa 1 poin kill. Betul, makanya posisi yang cukup enak untuk perang. Dengan tim Onyik kalian yang spray down ke arah Eagle 75. Jarak jauh langsung menumbangkan seorang Anthem. Gila men, kontrol area yang dipunya sama Aura bener-bener rapi banget. Dan sepertinya Eagle juga tersandwich. Oh, Voldemort terspot oleh seorang Jaden. Dan gila ini Aura bisa ngeliat ke semua tim, Flo. Benar, semua angle dikunci oleh tim Aura. Dan tidak dibiarkan satu pun mengambil tempat yang enak. Luar biasa banget gameplay dari tim Aura. Di ronde-ronde akhir kali. Dan bener-bener terlihat. Niat mereka untuk dapetin swapsnya saya. Wow, ini mereka try hard banget untuk ngerangkak dari papan bawah sampai ke papan atas loh. Oke, bergerak pelan dan pasti. Dan Geek sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari tim EFOS. Hanya mengisahkan seorang KF yang masih bertahan di balik sebuah lepekan tipis. Tapi Kato kalah dalam melakukan fight-nya dan terlambat backup dari arah Geek Fam. Satu down namun belum terendam. Sepertinya KF tidak bisa bertahan lama lagi karena ada follow-up damage juga. Dan counter shoot dari arah Tom sekali ini. Geek benar-benar membara. Mereka ingin mempertahankan posisi mereka di pucuk. Betul, kita bakal ke ini pergerakan dari tim Geek Fam juga langsung bakal menuju ke arah depan. Mendapatkan ujung zona dan kita bakal lihat dari BFD pun dipulangkan. Belum, masih bertanggungan dengan satu member mereka lagi. Benar-benar chaos di circle-circle terakhir ini dan benar-benar fight di semua sisi map yang terjadi kali ini ya. Dan tampaknya dari tim Onyx pun harus mulai pindah posisi. Geek Fam pun sedang pengen coba rebut posisi. Tapi Aura masih dapetin zona terenak pada kali ini. Betul, Aura masih mendapatkan zona yang enak. Salah ada satu orang yang lewat begitu saja. Kali ini bakal kelihatan ternyata semua seorang luksi. Tap, langsung dipulangkan namun ada counter shoot dari arah Voin. Mendapatkan satu trade ke arah tim Red Alliance kali ini. Dua player aktif dari BTR yang tersisa. Tapi ada Nichil yang rotasi dengan begitu gridinya baginya tergelincir. Namun masih bisa selamat Nichil touchdown. Masuk ke bagian dalam dari zona dan cukup dekat dengan dua tim. Hanya bertahan di arah Broken Wall bagian luar dari arah apartemen kuning ini. Dan Luksi masih bisa cukup tenang untuk melakukan setup smoke dan menyelamatkan teman yang sedang ternokot. Tapi Voin begitu percaya diri mereka bakal langsung tabrak naik ke bagian rumah yang dimiliki oleh Red Alliance kali ini. Sudah mulai terspot. Kali ini Razen bakal menembak masih belum bisa mendapatkan satu knockout ke arah tim Voin. Betul tanpa kita bakal lihat dari tim-tim yang bertahan tinggal tujuh tim yang tersisa. Bahkan Gede pulang di posisi ke delapan membawa nol poin kill. Yang berarti hanya satu poin yang masuk ke arah mereka. BFD pun menambah poin mereka dengan tujuh poin total. Dan kita bakal lihat tinggal enam tim tersisa di game kali ini. Betul dan maybe sudah berhasil naik. Kali ini Asa yang ditugaskan menjaga angle belakang untuk menghadapi alien-alien yang nantinya bakal lewat daerah sini. Berbahaya banget tugas dia cukup berat pastinya. Wow dan boom sudah dipulangkan. Bercukalah lobby lima tim tersisa kali ini. Tom sudah mulai di taping dari seorang Jaden. Dia nasa harus bakal kelihatan. Oh itu free shoot. Geek dipulangkan. Bercukalah lobby empat tim tersisa dengan tiga plus orang yang masih bermain. Betul-betul Aura mendominasi serak lain dengan posisi yang diambil oleh Rosesi. What a nice position disecure oleh scouter dari tim Aura. Benar-benar membuat tim Aura bisa nyayur kiri dan kanan. Bahkan zona sangat menguntungkan bagi tim Aura. Karena hanya Aura yang punya akses menuju ke arah zonanya. Betul tapi kalau mobilnya bakal terspot. Ryzen mendapatkan sebuah celah tipis untuk mendapatkan seorang Raffi. Satu down dari tim Aune. Kali ini langsung dipulangkan menjaga lobby. Ini sebuah momentum. Satu pemain dari point sudah ternock out oleh blue zone yang dipulangkan. Begitu saja Asa masih bertahan. Tapi Ryzen merangkak naik menjaga tim Aune. Kali ini sudah dalam posisi siap pelepas dari angle proningnya. Namun ditembak oleh Aura. Ternyata Rosesi mengganggu pergerakan dari Red Alliance. Begitu panas untuk di Miramar yang terakhir. Betul. Kita bakal lakain juga dari tim Aune kali ini. Harus bertahan di balik beberapa forting yang sudah dipasang oleh mereka. Empat tim tersisa dan Aura menghalangi semua tim masuk ke arah zona. Cuma mereka yang diizinkan untuk masuk ke arah zona kali ini. Ini kayaknya kata Aura sekali mati, mati bareng-bareng. Dah gue gak dapet zona, luarang juga gak dapet zona kayaknya bagi tim mereka. Tapi Aura kan gak turun. Yang lain yang bakal susah banget dan tampaknya tim Aune. Yang bakal pulang di posisi keempat membawa satu point kill. Betul. Kali ini tinggal tiga tim saja. Antara Aura, BTR juga point. Logonya yang warnanya hampir sama. Antara merah, oren, merah, oren. Pokoknya BTR masih bertahan dengan empat pemen mereka. Satu orang udah mulai kelihatan. Rosesi. Oh, no mercy. Sorry maksud gue. Berhasil diamankan oleh seorang Zuxi. Lemparan hits bertubi-tubi bakal dileparkan ke bagian depan. Dan ada wall smoke. Yang begitu tebal sudah dibuat oleh Red Alliance. Kali ini Jaden. Menjaga off angle dari arah Red Alliance. Kali ini bakal ditembakan kejutan. Kalau misalkan Risennya lengah. Karena ada Jaden yang siap untuk memberikan tembakan. Zuxi sudah mulai tersebut. Diberikan informasinya. Menjaga pemen-pemen Aura yang lainnya. Cukup tenang. Bahkan Lusky berhasil diamankan oleh seorang Jaden. Dan Jaxi bakal muncul. Langsung ada spray through the smoke. Hit masknya tadi menjaga kepala. Oh, dua. Atau main tumbang oleh seorang Jaxi. What a nice shot. Dan ada bantuan juga dari seorang Rosesi. Kali ini Bigetron. Sepertinya hanya menyisakan satu player aktif saja. Yang masih bisa berdiri di dalam sebuah smoke. Masih ada spray through the smoke juga. Dan itu dia. Winner-winner chicken. Dan ini untuk tim Aura. Mereka begitu membara di Miramar. Yang terakhir di match kelima hari ini. 19 total kill.